Seperti inilah aksi empat Spiderman yang tergabung dari mahasiswa dan aktivis antinarkoba menyambangi dan membagikan jamu gendong tradisional kepada para petugas Jakapos PAM Nataru di Bundaran Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kehadiran para Spiderman langsung disambut petugas gabungan yang berjaga dan waka Polres Sukoharjo. Koordinator aksi sekaligus aktivis antinarkoba Sukoharjo, Agus Wijanarko menjelaskan aksi memberikan jamu gendong tradisional khas Kabupaten Sukoharjo ini untuk memberikan dukungan kepada petugas gabungan yang bertugas menjaga keamanan selama preanatal hingga pergantian tahun. Selain membagikan jamu gendong khas Kabupaten Sukoharjo, para Spiderman juga membagikan nasib berkat yang memiliki arti selama bertugas selamat dan terberkati vitamin C dan vitamin B kompleks serta kue. Jadi sudah selayaknya lah kita masyarakat memberi support kepada Bapak-Bapak Polisi, TNI, dan NAKES dan semua, Satpol dan lain-lain untuk lancar dalam menjalankan tugas dalam wujud. Kita support karena Sukoharjo kota jamu, ya kita bawakan jamu. Jamu ini kita kasih tulisan jamu kuat, kuat drogo pospamu. Dan kuat menghadapi kenyataan, kuat untuk selalu beraktivitas. Ini hanya sembuh aja ya, kita bawakan beras kencur dan bulu asal. Hari ini daerah rekan-rekan mahasiswa dan aktivis antinarkoba Kabupaten Sukoharjo dari Universitas Veteran Sukoharjo memberikan aprihasisi kepada kita dan doanya ya berupa jamu, kemudian nasib berkat. Jadi ini simbol dukungan kekuatan, berkat adalah simbol doa untuk agar kita diberkai Allah SWT dan juga memberi dukungan vitamin, agar kami yang melaksanakan tugas pada saat ini sampai nanti selesai pengamanan Nataru dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak terkendala masalah kesehatan dan kendala-kendala. Aksi berbagi jamu gendong, nasi berkat, vitamin, dan kue yang dilakukan para Spiderman ini diharapkan dapat menambah semangat bagi petugas gabungan yang berjaga pada menjelang malam pergantian tahun hingga arus balik libur Nataru. Nikolus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah